Sekitar 1 hektare tanaman padi di Dusun Bolo, desa kecematan Kebunagung, roboh dan rusak akibat diterjang banjir luapan sungai Kebunagung pada minggu kemarin. Tak hanya roboh, padi yang 2 minggu lagi memasuki masa panen itu dipenuhi sampah. Untuk meminimalisir kerugian, petani memilih memanen lebih awal padi miliknya, karena jika dibiarkan, padi akan semakin rusak diserang tikus. Dalam satu petak sawahnya biasanya menghasilkan 18 karung gabah, namun kali ini diperkirakan hanya mendapatkan 7 karung saja. Itu pun kualitas gabahnya rendah karena belum terlalu tua. Tapi terkenal air, roboh semuanya. Sulit Pak ya kalau panen dengan kondisi seperti ini? Ya, sulit Mas. Kalau dibiarkan, risikonya apa Pak? Risikonya nanti yang ketika ambil tenggelam ini bisa tepuk. Busuk? Busuk ya. Yang terendamnya ya, terendamnya ini 1 hektar, cuma yang kalau ada padinya ini sekitar setah hektar yang ada padinya. Ini kan juga tanah kosong yang belum. Jadi yang sekitar padi-padi yang terendam ini sekitar setengah hektaran. Ini terpaksa dipanen lebih awal atau gimana? Sebabnya kalau tidak dipanen lebih awal, semakin lama gabah terendam air ini kan akan tumbuh jadi beras. Gabahnya jadi beras enggak jalan. Akan tumbuh, akan tukul. Sebabnya kan terendam air sama terendam lumpur. Kalau tidak dipanen awal malah kita banyak ruginya. Kalau kondisi bagus ini dapat berapa Pak? Kalau kondisi bagus ini kalau yang satu petak kayak ini, yang setiap panen ini ya, biasanya 18 kebo. Nah karena ya ada musibah kayak gini ya, paling-paling ini 7 kebo aja. Apalagi berasnya mungkin sudah campur lumpur, gabahnya ini kan. Petani dipastikan merugi besar sebab biaya tanam, pupuk, dan pengolahannya tidak sepadan dengan hasil yang didapatkan.